Yang ngomong itu bukan Ustaz Ucum Mancur. Ustaz Ucum Mancur itu orang soleh. Walaupun karena dia 0-1, antu gak suka tanya. Saya tahu Pak Tunggah suka tanya. Dulu waktu Multakon, Habib, dan ulama-ulama Al-Wazzaifah di Cirebon, itu ada salah satu Ustaz mantan salafi yang sering ke pekan baru juga bilang, aneh gak suka sama dia, 0-1. Aneh langsung ketawa. Saya langsung ketawa. Waduh, saya sipir sekali hari ini ya. Aku lepas dari masalah itu. Saya gak mengikut Ustaz itu. Saya ikut hadis aja. Manro'ani filmana fasaylani yang terzatan. Hadis sahih. Siapa yang bermimpi bertemu aku, akan melihat aku dalam keadaan jaga. Maka kalau benar antum dulu pernah mimpi ketemu Nabi, pasti sebelum wafat akan melihat Nabi dalam keadaan nyata. Namun gak usah cerita kebanyak orang. Cerita kepada orang yang mengerti. Siapa yang ngomong begini? Nabi sendiri. Mimpi aja kita gak boleh cerita kecuali kepada orang yang ahlif, orang yang mengerti, orang yang ahlim, atau orang yang mampu mentahbir mimpi. Kalau gak usah. Imam Bukhari pernah ketemu Nabi dalam mimpinya? Pernah. Di kipas-kipas ada lalat mendekat ke Nabi di kipas-kipas. Lalu ada orang melihat Imam Bukhari sedang jalan, tapi telapak kakinya itu menjejaki jejaknya bekas Rasulullah di depan. Maka ini disebut Ru'iyalahu. Diimpiin orang bertemu Nabi. Walhasil, Imam Bukhari itu ternyata menjadi penjaga hadis Nabi. Kenapa? Ada lalat datang dia di takbir. Itu artinya kalau ada hadis palsu yang membuangnya Imam Bukhari, bisa di takbir. atas dasar itu Imam Bukhari naruh satu bab kitab takbir rupiah. Bab takbir rupiah dalam sohih Bukhari. Jadi takbir rupiah itu penting. Ilmu itu masih ada hari ini. Masih ada hari ini. Beberapa ustadz kita punya. Cuma itu gak punya aja. Karena suka mimpi basah. Mimpi basah gak disebut mimpi rupiah. Mimpi rupiah disebut ikhtilam. Ihtilam tidak masuk rupiah solehah. Kenapa kok bisa? Itu benar-benar Nabi. Pernahal kita gak pernah ngomong sama Nabi. Gak pernah ketemu Nabi. Kenapa? Karena orang kalau mimpi kutub Nabi, dia bukan di alam misal. Tapi dia ditembus ke alam roh. Dalam hadis dikatakan, siapa yang tidur dalam keadaan suci, rohnya masuk ke alam malakut. Alam malakut itu alam roh dan alam para malaikat. Roh Nabi masih tidak. Orang yang mimpi cinta Nabi, banyak salawat kepada Nabi, banyak ngaji tentang Nabi, betul-betul merindukan Nabi, nanti suatu saat rohnya akan tembus ke alam arwah. Disitulah bertemu Nabi dalam keadaan mimpi. Suatu saat, jika rohnya sudah kuat, dia akan melihat Nabi dalam keadaan jaga. Namun, tidak usah ceritakan, kecuali kepada orang yang sudah mengerti. Ya, mungkin Ustaz Yusuf Mansur itu terlalu girang, akhirnya dia ceritakan. Tapi saya percaya. Terima kasih. Itu jawaban pendeknya sih. Kemudian, angkai anda pula jawab, agaplah tambahan itu sahih. Maka para ulama ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah itu? Sahabat dan yang mengikuti mereka. Secara amaliyah. Bukan teori. Teori nanti banyak orang menisbatkan diri. Ini terekat ini, nisbat ini ke Abu Bakr Siddiq. Ini ke Alibi Nabi Talib itu banyak. Itu claim. Tapi artinya secara praktis. Maka para ulama menafsirkan makna itu dengan beberapa tafsiran yang logis dan realistis. Satu, itu hadis berlaku di zaman Nabi masih hidup. Siapa yang bermimpi bertemu denganku, insya Allah akan bertemu di denganku di waktu terjaga. Itu di waktu Nabi masih hidup. Dan itu ada yang seperti itu bermimpi. Sahabat mimpi bertemu Nabi, tiba-tiba nanti Allah mudahkan dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Yang kedua, Ma'asyurul Kiram di Rahmati Allah SWT tafsirnya akan bertemu dengan Nabi nanti di akhirat. Bertemu dengan Nabi di akhirat, di saat ruh sudah kembali digabungkan dengan dengan jasad kita bertemu. Ada pun tafsir bahwa siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, lalu sekarang nanti bertemu dengan Nabi dalam kalangan terjaga. Ini kata Imam Al-Qurdubi rahimahullah, tidak ada tafsir di kalangan seperti ini kecuali di kalangan sufi. Hanya orang sufi yang menafsirkan ini. Dan perlu dicatat, karena ini amanah ilmu. Antum tahu sendirilah yang namanya sufi dan tasawuf itu jangankan hadis palsu, jangankan hadis sahih yang dipalingkan maknanya mimpi saja jadi hujah. Mimpi saja jadi hujah. Maka tidak ditemukan tafsir itu kecuali di kalangan sufi. Yang kedua, mohon maaf diberi rumah bahwasannya termasuk kalangan yang terhitung paling banyak. Terhitung, termasuk nominator pemalsu hadis paling banyak diantaranya adalah Al-Mutasawifah. Ahli-ahli sufi. Tapi memang tidak rekod nomor satu ini. Nomor satu ada Syia Rafidah. Dan ada kesamaannya dengan karena agama Syia juga dibangun di atas tasawuf. Yang mewali-walikan itu keramat-keramat itu banyak di kalangan Syia. Syia. Makanya ada beberapa apa namanya benang merahnya barengkali. Oleh sebab itu ketafsiran seperti ini ketafsiran seperti ini tidak ditemukan kecuali di kalangan sufi dan kata. Berkata Imam Al-Qurtubi wahuwa mungkara. Tafsir seperti ini mungkara tidak ditemukan di kalangan as-salaf. Tidak ditemukan di kalangan ulama-ulama ahli as-sunnah. Wallahu ta'ala alam. Al-Qurtubi